Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian Kita bahas lagi tentang kurikulum merdeka Kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara mengatur jadwal proyek penguatan profil pelajar Pancasila Baik model reguler maupun model blog Ini saya buat konten karena masih banyak sekali Jadi sahabat-sahabat pembelajar yang merasa kesulitan Bagaimana cara mengatur jadwal proyek penguatan profil pelajar Pancasila Apakah sebaiknya menggunakan model reguler Apa sebaiknya menggunakan model blog Bahkan juga ada yang sama sekali bingung Tidak tahu bagaimana cara membuat jadwal proyek penguatan profil pelajar Pancasila Mari kita mulai Untuk membuat jadwal proyek penguatan profil pelajar Pancasila Atau lebih gampangnya saya sebut P5 Ini ada dua model Yaitu model reguler dan model blog Model reguler ini ada dua macam Yaitu model harian, model mingguan, kemudiannya model blog Ada tiga macam yaitu bulanan, semesteran, dan tahunan Nah dari reguler dan blog ini Nanti bagaimana cara mengaturnya Marilah kita pelajari bersama-sama Pertama kita lihat dulu struktur kurikulum SMP Garis Mering MTS atau seterajat Ini saya contohkan untuk yang SMP Nanti untuk yang SD SMA atau SMK itu menyelesaikan Nanti yang penting kita mengetahui polanya Maka nanti insya Allah kita tidak akan mengalami sulitan Bila kita menjadwalkan P5 Nanti baik jenjang SD SMP, SMA, maupun SMK Saya contohkan ini untuk yang SMP SMP ini strukturnya Ada 10 mata pelajaran Mulai dari pendidikan agama dan budi peketi Sampai dengan informatika Prakarya Jadi ada 10 mata pelajaran Yang terakhir adalah seni dan prakarya Masing-masing mata pelajaran Ini dibagi menjadi intra dan P5 Misalkan kalau pendidikan agama dan budi peketi Ini setahun itu adalah 72 CP Sedangkan P5-nya adalah setahun 36 CP Nah kalau setahun itu 72 CP Itu artinya perminggunya itu adalah 2 CP Mengapa ketemu 2 CP? Karena asumsinya Satu tahun itu pekan efektif itu adalah 36 pekan Jadi untuk menghitung Mendapatkan 2 Maka tinggal 72 dibagi 36 ketemu 2 CP Nah kemudian untuk yang P5 Ini per tahun Jatahnya pendidikan agama dan budi peketi adalah 36 CP Kalau dibuat per pekan atau per minggu adalah 1 CP Nah begitu juga yang lain Misalkan bahasa Indonesia ini adalah 180 CP Per tahun dibagi 36 ketemunya adalah 5 CP per pekan Kemudian yang lain juga sama ya Tinggal ini dibagi 36 Maka ketemu 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2 dan selanjutnya Nah untuk proyeknya ini atau P5-nya ini Semua rata menyumbang 36 CP per tahun Atau 1 CP per pekan Nah dengan demikian sebenarnya untuk jam beban mengajar untuk pendidikan agama dan budi peketi itu adalah 2 ditambah 1 Atau 3 CP per pekan Nah nanti yang diakui di Dapodik ya 2 tambah 1 menjadi 3 Bahasa Indonesia 5 tambah 1 menjadi 6 Ini adalah jam yang diakui di Dapodik Jadi ini banyak pertanyaan juga Apakah nanti yang dihitung sebagai beban kerja itu adalah hanya yang intra Tidak dua-duanya dihitung baik intra maupun P5 gitu ya Nah sekarang bagaimana cara menjadwalkan P5 ini baik yang model reguler atau model blok Ketentuannya nanti kalau kita model reguler Maka nanti jam mengajar itu misalkan matematika adalah 2 CP Kemudian Pancasila atau Dekar Pancasila juga 2 CP Sampai dengan nanti seni budaya dan prakarya itu 2 CP Tetapi nanti kalau model blok maka jam mengajarnya ini langsung digabung 2 tambah 1 3 Jadi nanti langsung intranya itu nanti mengajar 3 CP Untuk mata pelajaran budi agama dan budi pekerti Sampai dengan misalkan informatika nanti juga begitu 2 tambah 1 3 CP Ngajarnya per pekan Jadi saya ulang untuk yang model reguler Maka ngajarnya adalah Ngajarnya adalah 2, 2, 5 dan selanjutnya Tapi nanti kalau model blok maka ditambahkan 2 tambah 1 3 per pekan Oke sekarang kita lihat bagaimana kalau kita membuat jadwal P5 dalam bentuk harian Harian ini adalah bentuk atau model reguler Harian itu artinya Proyek alokasi P5 tadi kan ada 10 10 CP per pekan ya Berarti kan ini untuk yang proyek ini adalah 360 per tahun untuk totalnya Kemudian 10 CP per pekan Itu kalau dalam bentuk pekan ini Kalau kita lihat ini 1, 1, 1, 1 karena ada 10 mata pelajaran Maka totalnya adalah 10 CP per pekan Nah 10 CP ini nanti bisa kita distribusi Misalkan Seninnya 2 CP, Selasa 2 CP, Rabu 2 CP, Kamis 2 CP, Sabtu 2 CP, Pas 10 CP Nah untuk menaruh ini bisa jam pertama, jam terakhir, jam tengah-tengah ini Tergantung waka kurikulum bagaimana mengetuk jadwal ya Kemudian bisa di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu Atau misalkan untuk yang Kamis kita taruh di Jumat Masalah yang penting ini kurang lebih nanti perharinya 2 CP Sehingga nanti dipasang pada 5 hari, Pas total menjadi 10 CP per pekan Nah untuk model harian ini, tadi saya katakan ini masih model reguler Maka nanti misalkan matematika itu ngajarnya 3 CP Satunya untuk proyek ya Misalkan nanti ini P5 ini untuk proyek misalkan matematika ini 1 jam per pekan Kemudian nanti WPKN juga 1 jam per pekan Kemudian misalkan apa namanya MAPEL IPA juga 1 jam per pekan untuk yang P5 Kemudian intranya sesuai dengan alokasi waktu yang berada di intra Jadi ini dipisah nanti intra sendiri Kemudian P5 sendiri ya Saya tegaskan misalkan kalau agama nanti intranya 2 jam Proyeknya adalah 1 jam Misalkan nanti guru agama mengajar intranya di jam pertama dan jam kedua Hari Senin mungkin nanti hari Kamis Misalkan dia kebagian mengajar P5 Itu misalkan seperti itu Jadi kita pisah antara jam intra sama jam P5 Nah kemudian ada juga bisa kita atur dalam model mingguan Ini juga masih model ref guler Misalkan kita fokuskan di hari Senin sama Jumat Misalkan di 2 hari full Nah tidak harus Senin sama Jumat Bisa saja Jumat sama Sabtu atau Kamis sama Rabu Yang penting totalnya harus 10 CP Ini pengaturnya hampir sama mirip dengan harian Cuma ini kita fokuskan pada 2 hari saja Tapi kalau yang harian ini kita sebar ya Sepanjang atau sebanyak hari-hari yang ada ya Misalkan kalau 5 hari kerja ya pas nanti di 2-2-2 pas 10 Nah kemudian bagaimana kalau model blok Oke selanjutnya bagaimana sekarang kalau kita mengatur dalam bentuk bulanan Ini sudah masuk ke model blok ya Untuk model bulanan ini misalkan bisa saja nanti itu P5 kita atur pada pekan keempat ya Jadi nanti pekan 1, 2, 3 ini adalah intra Kemudian pekan keempat ini adalah P5 untuk setiap bulan ya Untuk pengaturan bulanan ini adalah model-model blok ya Untuk model blok ketentuannya nanti mengajar intra dan P5 digabung Misal matematika itu kan 4 CP ya 4 CP ini dari 3 tambah 1 3 nya itu intra 1 nya adalah P5 Ini langsung digabung 4 jadi nanti mengajar intra nya langsung 4 CP gitu Ketika nanti mengajar P5 juga 4 CP jadi langsung digabung ke semuanya 4 baik intra maupun P5 beda dengan model reguler dipisah Intra nya 3 kemudian P5 nya 1 nah kalau model blok langsung digabung Nah nanti ini misalkan Juli pekan keempat Agustus pekan keempat sampai nanti akhir semester selalu pekan keempat ya Kemudian disamping model bulanan nanti kita bisa juga mengatur dalam model semesteran ya Semesteran ini juga model blok ya Nanti bisa kita atur per semester itu kurang lebih 4 sampai 5 pekan ya 4 sampai 5 pekan menjelang akhir semester Misalkan kalau untuk semester ganjil maka nanti bulan November sampai Desember ini full proyek Kemudian bulan Mei sampai Juni ini juga full proyek gitu ya nanti diselesaikan mungkin ini tidak tepat benar dengan kalender pendidikan Nanti pasnya itu diselesaikan dengan kalender pendidikan Nah kurang lebih dari November anggaplah Desember ini mungkin tidak full sampai 31 Desember ya Mungkin ini ada 2 pekan ini juga mungkin 2 pekan ada 3 pekan ya Maka nanti totalnya kurang lebih 4 sampai 5 pekan di akhir menjelang semesteran Nah kemudian juga begitu nanti di semester genap ditaruh di Mei dan Juni yang jelas di akhir semester genap Ini kurang lebih 4 sampai 5 pekan Maka nanti total adalah kalau total maka nanti 9 sampai 10 pekan Nah ini juga digabung ya nanti ngajarnya ketika ngajar intra langsung nanti matematika 4 jam Kemudian pas ngajar proyek coba gitu langsung 4 jam 4 dari mana 3 tambah 1 di mana 3 ini jam intra kemudian 1 jam P5 Nah kemudian yang terakhir ini adalah model tahunan Jadi nanti di November Desember ini tidak ada proyek ya Full Juli Agustus sampai akhir sampai terganjil ini semua intra Kemudian Januari sampai Maret ini masih intra Nah 3 bulan terakhir ya 3 bulan terakhir ini kurang lebih nanti 9 atau 10 pekan Maka full ini proyek ini masih juga model model blok Jadi apa beda model blok sama reguler kalau model blok itu tidak ada jeda ketika proyek terus proyek tidak ada putus-putusnya gitu ya Misalkan baik bulanan maupun semesteran ataupun juga tahunan beda dengan model reguler Nah dalam pengaturan jadwal jam alokasi waktu juga beda Kalau reguler dulu dipisah misalkan matematika intranya 3 P5 nya adalah 1 JP Nah kalau model blok itu langsung digabung ya 4 JP ini misalkan maka 4 dari mana dari 3 ditambah 1 Jadi nanti ketika dia mengajar intra matematika langsung ngajar 4 JP bukan 3 JP ya langsung 4 JP Ketika dia mengajar proyek atau P5 juga langsung 4 JP Untuk matematika nanti untuk PPKN langsung 3 JP Kemudian untuk Bahasa Indonesia itu 6 JP langsung Jadi sesuai dengan struktur yang ada di kurikulum SMP Nah itu untuk SD kemudian SMP-SMK itu sama persis tinggalnya disesuaikan struktur kurikulumnya Oke sampai disini mudah-mudahan bermanfaat Saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa